Hai guys assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham nah 26 September luar biasa IASG sampai dengan 1 minus 1% dan wow hari ini kita panen di tanggal 27 September 2023 ini adalah 8 tahun kita kemarin ini kemarin kita korek-korek terus ya dari META kita pancing terus ya META, PGU, ACST, Sochi, dan Jekon Alhamdulillah panen ya dan hari ini cukup luar biasa nih ya tadi pagi kemarin saya sudah katakan META saya kumpulin lagi pelan-pelan di 187-188 hari ini META 22% lebih ya sampai dengan 236 luar biasa, luar biasa dan ini masih berlanjut kenapa power dan juga akumulasinya masih sangat oke kita kawal dengan trailing stop semoga aja bisa bugger ya wow luar biasa Sochi saya coba kumpulin lagi 210-214 Sochi kita lihat Sochi hari ini tertinggi di harga 228 dan membentuk hammer kita kumpulin 210-214 ya dan hari ini naik 6,54% di 228 happy cuan wow luar biasa Sochi ASJT makasih Pak Budi nah Alhamdulillah ASJT kemarin saya juga sempat kumpulin ya nih termasuk ini adalah salah satu rekam saya hari ini itu adalah METCO METCO cicil pelan-pelan 1540 METCO Alhamdulillah hari ini naik 8,58% yaitu sampai dengan 1645 membentuk hammer juga luar biasa CC ya masih kita kawal Suli cicil ini ada rekam kita juga tadi pagi jam 9.10 162-163 oke sekarang ya Pak Suli tuh Suli 161 jam 9 pagi ya Suli hari ini Alhamdulillah tertinggi sampai dengan 185 wow mantap ya Suli ya banyak lagi kita rekam kita lagi ada tuh DOO salam bertahan di atas 103 potensi mantul lagi ini ya DOO METCO ya tuh META salam bertahan di atas 109 ini masih kita kawal ya jam 10 198 kita kalau dibawa itu kekuatan jualnya hati-hati kita pasang trailing stop Alhamdulillah META MANTUL Gaspol META Alhamdulillah DOO META SOO DOO masuk maka sih META-nya Pak Budi dari merah berdarah kemarin dan sampai hijau Alhamdulillah taguk gimana nah ini adalah rekomendasi saya untuk besok nah hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi nah sebenarnya kenapa sih saya berani spekulasi di META saya kenapa sih berani spekulasi di SOCI ACST dan lain-lain kawan-kawan pernah berkali-kali saya katakan saya akan melihat dari yang namanya akumulasi Alhamdulillah di Botoke Saham kita bisa melihat akumulasi ya kemarin ketika META ACST sulit koreksi cukup hampir 10%an ya kalau nggak salah ya itu tapi akumulasinya cukup bagus masih bagus di NET 5D ini di kisaran sini ini tapi ini METCO ya ini ini masih dikategorikan akumulasi karena dia akumulasi sampai 2 miliaran kalau nggak salah kemarin itu nah jadi makanya kita berani kumpul-kumpulin dan hari ini panen ya nih kita lihat META ya ini adalah META ini cukup luar biasa nah hari ini saya akan merekomendasikan ya nah tuh kemarin ketika merah-merah disini memang dalam kategori negatif ya karena ini NET volume adalah akumulasi hari-harian tapi di NET 5D-nya dia masih besar ya masih di atas 1 miliaran makanya kita berani cicil-cicil terus ya disitu META nah apalagi saya kan sudah pernah katakan pada kawan-kawan kalau kawan-kawan beli sayam ham yang dikategorikan uptrend santai aja insya Allah mantul apalagi saham tersebut uptrend dan juga ada akumulasinya insya Allah nanti dia akan mantul oke itulah tunggu ya besok insya Allah besok sore saya akan memberikan screener saham uptrend akumulasi jadi nanti ketika ada saham-saham yang dikategorikan ISG lagi turun kita akan screener saham yang uptrend lalu kita cek akumulasinya oke volumenya masih oke masih uptrend ya kita cicil-cicil aja di area-area yang dikategorikan support tunggu video saya besok ya saya akan memberikan screener DSI saham uptrend akumulasi dan juga saya akan mencontohkan ya mungkin ya nanti oke hari ini saya akan mereview beberapa saham yang menurut saya masih oke sebenarnya Meta ACST Jekon apalagi ya ada satu lagi PGO itu masih dikategori yang oke nah yang belum jalan PGO kawan-kawan dikeluarga oke saham itu paham saya tadi sempat beberapa kali katakan area area cicil saya ada di harga berapa nih saya akan membahas sedikit terkait PGO ini adalah saham uptrend yang masih koreksi lah bahasanya dan ini masih berpeluang oke ya ini adalah saya contohkan saham uptrend yang masih akumulasi nih kawan-kawan bisa katakan apa sih ciri-ciri saham uptrend nah saham uptrend itu adalah ketika kalau paling mudahnya melihatnya itu adalah ketika garis moving average atau MA ya garis moving average itu adalah garis-garis yang disini nah ini kita bisa atur dari pengaturan candlestick kita candlenya pengaturan cat kita itu kita menggunakan moving average nah biasanya itu saya itu bisa menggunakan MA5 bisa juga bisa MA10 ini kelipatannya MA20 lalu biasanya MA50 biasanya ini adalah cat MA yang standar ya buat kawan-kawan sih dari MA5 10-20 ini kan adalah menggambarkan ya menggambarkan MA5 ini adalah menggambarkan dari trend pendek nah ini trend pendek ini saya katakan MA5 itu adalah trend pendek jadi selama bertahan di atas MA5 trend pendeknya masih naik dikategorikan naik nah yang kedua adalah MA10 dan 20 ini saya menyebutnya adalah trend menengah jadi dia lebih ke menengah karena ini adalah moving average dari harga rata-rata 10 sampai dengan 20 hari jadi bisa dikategorikan kalau saya itu bisa kalau saya sebutnya adalah trend menengah nah kalau trend agak jauh ini juga sebenarnya MA50 juga masih trend menengah biasanya kalau trend jauh itu trend jauh itu adalah MA100 dan juga MA200 nah ini kawan-kawan bisa gunakan moving average ini sebagai panduan candlestick nah ciri-ciri saham yang uptrend itu adalah ketika garis moving average-nya itu tersusun rapih dari moving average yang paling kecil contoh MA5 di atas ya contoh ya contoh yang paling 5 5 di atas ya lalu di bawahnya ada MA10 di bawahnya ada MA20 di bawahnya lagi ada MA50 nah ini dikategorikan saham uptrend dalam trend menengah kalau saya sih biasanya seperti itu nah karena belum tentu di atasnya ini terkadang ada MA100 masih di atas terkadang tapi kalau susunan seperti ini ini adalah trend uptrend dalam kategori menengah itu biasanya saya jadi semua tergantung kawan-kawan menyikapinya nah kalau di sini bisa dikategorikan PGU adalah saham uptrend nah di sini saya masih merekomendasikan kawan-kawan ambil pertama adalah nih PGU di sini ada pantulan dari garis merah yaitu adalah MA20 nah jadi-jadikan itu adalah stop loss dekatnya nah MA20 di sini adalah di harga 1390 MA20 nya ini adalah di 1390 nah kawan-kawan yang punya harga atas di sini bisa cicil-cicil pertama adalah bisa digunakan kalau saya ya ini adalah cicil satunya adalah di sini harga tertinggi di sini ini adalah sebagai resist yang sudah dijebol kedua adalah dari MA20 nya itu adalah area cicil saya saham uptrend ketika koreksi insya Allah lah kita cari posisi aja semoga aja mantul selama trendnya masih bertahan jadi kalau seandainya dia sudah jebol trend kita harus berani antisipasi buang kedua adalah nah ini masih ada masih dikategorikan akumulasinya nggak ada ya di sini ya tapi ini masih di kalau saya katakan ini adalah kan wajar ini di sini negatif ya netfall dan 5D nya negatif karena kemarin buangannya cukup gede loh di sini harapannya besok mantul dan juga ada akumulasinya harapannya ya nah jadi kita selama PGO masih di kategori uptrend kita masih berani tahan ya jadi jangan takut beli saham yang uptrend saya kasih tau jangan takut beli saham yang uptrend oke PGO target saya masih di atas bisa ya harapan saya sih ya dia bisa jebol dari ATH nya ATH nya untuk saat ini adalah di harga 1645 oke untuk sekarang kita bisa cicil-cicil di harga tertinggi di sini ini kalau nggak salah seribu berapa ya seribu seribu empat ratus lima puluhan kalau nggak salah ya di sini ya lalu cicil kedua dia MA20 ya di situ nah itu adalah rekomendasi saya yang pertama PGO masih kita kawal kedua adalah saham rekomendasi saya yaitu adalah oh Jekon Meta perlu nggak sih saya analisa insya Allah sih nggak usah ya nggak perlu lah Jekon Meta saya kategorikan menurut saya sih masih akan naik ya jadi saya mau cari saham yang lain nih yang masih oke nah itu adalah saya menurut saya ini menarik itu adalah ESA saya melihat ESA ada peluang rebound cukup oke kenapa ESA saat ini mendekati dari namanya MA200 yang saya katakan nah saya tadi kan sempat katakan kalau seandainya MA5 MA20 50 itu sudah sejajar tapi terkadang ada moving invert yang besar nah ini contohnya adalah MA200 ya ini masih nah warna ungu ini di atas nah dan saat ini dikategorikan dia sedang mencoba untuk break dari MA200 jadi saya katakan ini cukup menarik apa akumulasinya disini untuk hari ini cukup oke ya akumulasinya cukup oke jadi saya masih mencarikan menunggu volume masuk yang cukup oke disini kalau dikategorikan volumenya masih dikategorikan turun ya volumenya masih turun disini nah harapan saya sih besok ada volume hijau gede disitu untuk dia konfirmasi breakout dari MA200 jadi ini menarik buat kawan-kawan masukkan watchlist ya itu adalah ESSA target kita adalah ke 800 up nah ini seharusnya ini bisa lah di jebol dari 830 ya harusnya bisa lalu satu lagi nanti di terakhir-terakhir saya akan menganalisa Meta dan juga Jekon ya tapi untuk saat ini saya akan merekomendasi ada satu lagi yang masuk dari dia dikategorikan lagi uptrend tapi dia koreksi oke ini adalah PTMP nah kemarin ini saya kategori ini PTMP ya kemarin ketika Meta dan juga ACST Jekon itu koreksi tapi di Net 5D nya masih dikategorikan uptrend eh uptrend akumulasi makanya saya berani ambil berbeda kalau disini dia sudah mulai jeblok disini sudah negatif juga nah ini biasanya agak gak mudah untuk naiknya nah ini tapi PTMP masih ada akumulasi ya di 65 jutaan ya disitu ya tapi ya itu adalah perkiraannya dan ini adalah saham uptrend dan nah ini adalah besok kita akan masukkan watchlist PTMP untuk area serok nah area serok saya itu adalah harapan saya sih dapat di 169 170 harapan saya itu adalah disini nih 169 170 tapi besok bisa lah kita pantau kalau seandainya ada power masuk di 175 HK di 175 ini adalah PTMP adalah salah satu saham uptrend tapi sedang sedang koreksi menurut saya itu oke nah kedua adalah ciri-ciri saham yang uptrend lalu koreksi adalah ketika dia volumenya masuk gede disitu ketika koreksi dia volumenya tipis ya disini ya nah volume yang hari ini dia koreksi dia tipis makanya berpeluang menurut saya sih akan rebound kembali itu adalah pantauan saya ya yang pertama tadi adalah apa sih PGEO ini yang belum gerak-gerak ya itu adalah PGEO kedua adalah ESA terakhir adalah PTMP nah ini bisa kawan-kawan jadikan watchlist ya buat kawan-kawan semua nah bagi kawan-kawan yang mau saya analisa dari yang namanya Meta dan Jekon yuk kawan-kawan bisa jangan lupa like juga dulu ya video ini ya kita akan Meta Meta dan juga Meta 5 oke Meta dan Meta 5 jangan lupa like dan juga komen ya video ini ya dan kita akan analisa tersebut nah Meta disini tuh yang bikin menarik kawan-kawan percaya tau gak ini akumulasinya gede loh sampai dengan 2 miliaran ini nah perkiraan ya karena untuk hal yang pastinya kita gak tau ya cuman selama dikategorikan disini ada akumulasi tandanya ada selisih antara buy dan sell jadi harapannya masih ada yang pegang barang tapi memang sih saya kasih tau ya disini berarti namanya ada yang sudah punya barang ya dari bawah nah kita gak tau kapan dia akan jualan tapi kita akan mencoba selama ini belum ada yang buangan besar ini akan terus naik jadi memang kalau yang sudah ada akumulasi belum tentu kita gak tau kapan dia jualan tapi kita percaya bahwa saham itu ada penghuninya oke nah disini harga 224 nah ini kawan-kawan bisa perhatikan disini kawan-kawan perhatikan gak garis apa yang sangat sensitif di Meta itu adalah garis warna putih ya nah disini juga dia mantul ya tuh disini dia juga mantul jadi bisa diambilkan kesimpulan bahwa garis putih ini sebagai support di Meta nah garisnya tersebut ada di harga berapa di harga 216 atau maksimal kawan-kawan itu ada di harga 214 jadi saya kata bisa di saya jadi kesimpulan yang punya harga bawah selama bertahan di atas 214 bisa dikawal jadi trailing stop atau auto sell yang punya harga bawah selama bertahan di atas 214 ya kita nanti akan kita update kembali tapi menurut saya sih selama di atas 214 oke ya jadi itu adalah trailing stop untuk Meta kedua adalah Jekon nah Jekon seperti apa Pak Budi yuk kita lihat ini adalah rekom saya juga Meta Jekon ACST ya itu bisa dikategorikan kita kawal dari bawah ya kemarin merah-merah kita kumpulin dari harga di bawah 200 180 dan hari ini Jekon membentuk Hammer nah yang menarik sekali dari Jekon adalah dia mantul dari MA200 nah ini sama seperti kejadian ESA tadi makanya saya mencoba untuk ESA masukkan watchlist buat kawan-kawan semua karena dia mendekati MA200 nah dia turun di bawah MA200 lalu mantul kembali dan meletuk Hammer itu ya volumenya gede cukup lumayan disitu Jekon dan akumulasinya juga masih dikategorikan bagus jadi menurut saya sih Jekon masih akan lanjut ya dengan target ya target impian saya sih dia untuk terdekat minggu ini Jumat minggu depan karena besok itu itu adalah ke-150an harapan saya nah disini juga bisa dikat dikit kawan-kawan lihat dia sudah ada pantulan di MA50 dicat 5 menit garis warna putih juga nah dijadikan itu juga sebagai support nah hari ini dia closing di harga Rp133 yang punya harga bawah selama bertahan di atas 128 Jekon akan terus lanjut nah saya sudah katakan seketika fraksinya sudah beda nih ya oh belum kan Jekon ya cukup oke Jekon masih menarik dengan target saya 150an ya untuk Jekon tapi dengan stop lossnya ada di harga MA50 chart 5 menit itu adalah 128 oke ini adalah batas dari telling stop kita jadi jangan sampai itu jebol kalau misalnya itu jebol berarti kekuatan jualnya cukup gede jadi kawan-kawan hati-hati ya disitu nah jangan takut saya katakan kembali jangan takut beli saham yang sedang uptrend kalau saya danya koreksi kita akan serok di area-area yang dijadikan support oke buat kawan-kawan semua itu adalah saran saya buat kawan-kawan semua happy cuan dan juga happy berlibur ya karena besok tanggal merah sampai bertemu kembali besok karena besok saya akan membuat video terkait saham uptrend akumulasi dan juga nanti akan saya praktekkan kira-kira seperti apa kita akan memakainya oke ya ditunggu ya buat kawan-kawan semua besok ya happy cuan dan juga happy weekend dan kalau kawan-kawan mau bergabung bersama kita di keluarga oke saham ya kawan-kawan bisa hubungi admin di 0896 123 314 28 dan disini kita akan belajar dan juga kita bisa trading bareng ya di keluarga oke saham oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh